Oke jadi ceritanya kemarin itu beberapa hari yang lalu sekitar semingguan aku kan nyobain custom rom Corvus OS yang unofficial dari kejelekanmu dan itu buat Redmi Note 5 alias wiret terus karena itu enak banget enteng semut nah pokoknya josslah dipakai main game responsif banget kita slide-slide itu kayak nggak ada frame terus apa ya yang kita pencet itu kayak kayak nggak ada delay sama sekali gitu loh joss pokoknya josslah jadinya aku penasaran kan siapa tahu buat Redmi Note 7 juga ada makanya aku searching-searching dan nemu Corvus juga tapi ini yang versi 5.5 unofficial ya ini dia 5.5 yang unofficial ya ini kernel bawaannya sebenarnya dia pakai apa ya Darkona kalau nggak salah Darkona itu pokoknya itulah tapi untuk Darkona ini ya sebenarnya sih enak sebenarnya sih enak tapi kayak ada yang kurang gitu Nah terus aku tes pakai CPU Trotting ternyata emang nggak bagus ya yang wajar sih ya karena kernel di Redmi Note 7 ini emang sulit banget nyari yang bener-bener stabil gitu loh enaknya terus aku ganti pakai mistake itu tadi hasilnya kayak gini ya sama-sama satu menit Oh ya tadi yang sebelumnya ini overclock juga ya guys OC yang 2.2 kayak gitu ini cuma aku tes baru satu menit sudah kelihatan nggak enaknya kemudian aku ganti pakai mistake yang versi terbaru 9.3 yang e-all ya kalau nggak salah itu juga overclock 2.2 GHz juga selama satu menit hasilnya kayak gini aku rasa sih ini jauh lebih baik ya di emang feelingnya itu emang lebih baik mistik mistik daripada Darkona ya terus kemudian aku cek juga untuk hasil CPU hasil CPU buat antutu benchmark dapatnya kayak gini ini pakai mistik ya pakai mistik dapat 189.000 sekian dengan rencana kayak gitu terus untuk suhunya nyampe 43 derajat Celcius ya dan menurutku sih ini ah gimana ya agak anget sih ya harus nyari karena yang benar-benar pas ini harusnya terus yang mistik ini aku tes dia Oh ya ini dia ya ini tadi sudah aku screenshot ternyata Darkona set ini kernel bawaannya terus untuk hasil antutu benchmarknya kayak gini ini pakai Darkonanya ya Nah kayak gitu terus untuk CPU rotinya kayak gini tadi untuk fitur-fiturnya ini masih lumayan ya standar dan untuk kamera yang dipakai dia pakai kamera kayak gini aku enggak tahu ini kamera apa namanya buat yang tahu silahkan komen aja cuman kayaknya untuk fitur-fiturnya ini udah lumayan ya lumayan banyak lah cuman enggak ada selomo kayaknya enggak ada semuanya kendala yang menurutku fatal banget itu di bagian Ravens layer sebenarnya secara keseluruhan enggak ada kendala enggak ada masalah tapi untuk Corvus part ini ini seharusnya bisa jadi andalan ya di custom room ini tapi ternyata waktu aku klik dia malah balik lagi mental ke menu tampilan awal di settingnya guys kalau kita klik terus kita ke Corvus lagi bakal muncul notifikasi seperti ini jadi intinya untuk Corvus part ngebug ya sayang banget padahal seharusnya ada Corvus part ini kalau misalnya bisa dibuka kan ada fitur-fitur yang lumayan keren ya tapi kalau kalian enggak mempermasalahin soal Corvus part sih aku rasa ini udah lumayan oke ini dia yang aku install aku tes ini ya guys ya aku ambil dari grup Redmi Note 7 Lavender ini masih masih loading enggak tahu kenapa untuk WiFi ini kok akhir-akhir ini wah parah banget lah remote udah gangguan operatornya ini yang bermasalah ini dia Corvus OS 5.5 unofficial bayi gile flash firmwarenya dan ini sudah aku lakuin aku udah pakai firmware yang ini sebenarnya pakai firmware yang bawahnya juga oke sih menurutku mau diganti juga silahkan enggak juga silahkan terus gapsnya belum ada ya jadi kan harus menyiapin gap sendiri disini untuk gapnya aku pakai flame yang basic nanti untuk linknya aku taruh di kolom deskripsi aja ya untuk downloadnya ini minus lain di bagian hotspot dan tering belum support sharing VPN kemudian karena di wire part tadi itu ngepak nggak bisa dibuka dan ternyata untuk menu sound ini enggak ada directnya ya jadi kita nggak bisa ngatur direct di sini Oh iya Coba kita cek dari ini quick setting ya barangkali ada corvus partnya disini dan ternyata enggak ada untuk corvus part disini enggak ada guys sayang sekali ya terus kemudian untuk fitur yang lain kayak double tab ini aman ada game driver juga biar kalian bisa pilih-pilih mau aplikasinya dipakai buat apa misalkan aplikasi game ya kita pilih aja game driver biar lebih jos untuk storage internal sistem kena 11GB dan ini lumayan sih ya terus untuk security cuman support pin sama fingerpin doang di bagian pattern sudah support 6x6 ya guys kemudian untuk sistem bahasa disini sudah ada bahasa Indonesia kemudian di bagian developer option kita cek untuk penggunaan RAM untuk penggunaan RAM nya kesisa 1,7 1,8 ya sekitar segini ya ini sambil nge-record guys kira-kira segitulah sisanya pas pakai buat hidupin hotspot sama wifi masih aman enggak ada kendala terus untuk tampilan resen aplikasi seperti ini dan untuk launcher yang dipakai dia pakai corvus launcher ya kalau dibandingin sama MIUI ternyata agak lumayan kerasa ya kalau MIUI itu agak lumayan berat tapi kalau kita beralih ke AUSB ternyata jauh lebih enteng dan menurutku kalau dibanding sama AUSB yang lain kayak ekstroid dan sebagainya walaupun ini agak jadul tapi menurutku ini bisa dijadikan rekomendasi asalkan bisa dijadikan rekomendasi asalkan kalian mengabaikan minus-minus yang sudah aku sebutan tadi untuk next kayaknya aku bakalan review custom ROM yang corvus juga tapi versi di atasnya versi 6.0 kalau nggak salah ya ya ditunggu aja sama-sama buat Redmi Note 7 alias lavender juga makasih sudah nonton dan dan see you bye-bye